Komisi Pemilihan Umum atau KPU Banyumas sosialisasi memastikan jumlah daerah pemilihan di Banyumas tetap. Komisi Pemilihan Umum KPU Banyumas sosialisasi memastikan jumlah daerah pemilihan di Banyumas tetap. Tidak ada perubahan komposisi baik dari kecamatan maupun juga jumlah kursi pada DPRD Banyumas. Komisioner KPU Banyumas Divisi Teknis Penyelenggeran Pemilu Hanan Yoko mengatakan, terlalu dengan hal tersebut KPU Banyumas terus melakukan sosialisasi menepi KPU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan daerah pemilihan dan penetapan lokasi kursi pemilu 2024. Dengan jumlah daerah dan alokasi kursi yang tidak berubah, maka partai politik peserta pemilu sudah bisa mulai penataan bakal calon legislatif. Pendaftaran calon legislatif akan dimulai tanggal 25 April dan pendaftaran resmi mulai tanggal 1 Mei hingga penetapan DCT 25 November. 6 DAPIL tersebut terdiri dari DAPIL Banyumas 1 alokasi 8 kursi meliputi kecamatan Prokerto Utara, Prokerto Selatan, Prokerto Timur, Prokerto Barat, dan Patik Raja. DAPIL Banyumas 2 dengan alokasi 9 kursi meliputi kecamatan Baturaden, Sumbang, Kembaran, dan Soekaraja. DAPIL Banyumas 3 dengan alokasi 9 kursi terdiri dari kecamatan Kalibagor, Banyumas, Soma Gede, Kembaranjen, Sumpiu, dan Tambak. DAPIL Banyumas 4 dengan kursi 8 meliputi kecamatan Kebasen, Rawalo, Jatilawang, dan Wangon. DAPIL Banyumas 5 dengan alokasi 8 kursi meliputi kecamatan Aji Barang, Lumbir, Gumlar, dan Pekuncen. Dan DAPIL 6 dengan 8 kursi terdiri dari kecamatan Cilongok, Ruwajati, Karanglawas, dan Kedubanteng. Sementara DAPIL 2 dan 3 alokasi kursinya lebih banyak, masih-masih 9 kursi karena memang komposisi jumlah penduduknya lebih banyak. Dari Prokertomar, Roto Banyumas, Timi melaporkan.